Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalam Wa ala asrafil amiahi wa mursalin Wa ala lihi wa sabihi ajamain amma ba'du Pertama-tama malilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang telah memberikan rahmat, ideyah, inayahnya kepada kita Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat Amin Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada jujungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang mana kita antu-antu syafaatnya di Yawmul Qiyamah Perkenalkan saya Aisyah A'yun Hilurizki Perwakilan dari PDIPM Kabupaten Sleman Yang kali ini akan membersamai teman-teman semua Untuk belajar mengenai keislaman Tema yang diangkat dalam forum ta'aruf dan orientasi siswa Fortasi 2021 adalah Pelajar Islami sebagai semangat pelajar Muhammadiyah Nah teman-teman yuk bersama-sama kita belajar Bagaimana cara menjadi pelajar Islami Sebagai pelajar Muhammadiyah Sebelum kita berbicara mengenai pelajar Islami Tentu kita harus memahami dulu dong Apa sih artinya Islam Mungkin teman-teman di rumah sudah pada tahu Islam itu agama Islam itu adalah suatu kepercayaan mungkin Tetapi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan Ada beberapa pengertian mengenai Islam Yang pertama secara etimologis Al-Islam itu diambil dari kata Al-Inqiyat atau tunduk Ketundukan, kepatuhan kepada Allah SWT Kemudian secara bahasa atau kata Islam itu diambil dari kata Aslama Yang berarti selamat Maka kalau kita percaya bahwa Islam itu satu-satunya agama Yang membawa kita selamat di dunia dan di akhirat Maka dari itu kita juga wajib untuk mempercayai Bahwa semua ibadah yang kita lakukan Seperti sholat, puasa, zakat, sampai haji Itu pun sudah dinilai ibadah di hadapan Allah Itu salah satu bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Oke, di dalam Quran Surat Al-Baqarah ya 112 pun Sudah dikatakan bahwa barang siapa yang tunduk Atau patuh kepada Allah Maka akan mendapat balasan yang setimpal Seperti itu Kemudian di dalam himpunan putusan Tarji Muhammadiyah Dalam kitab iman kalau tidak salah Itu juga disebutkan bahwa Agama Islam ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran Dan yang tersebut di dalam sunnah yang makbulah Berupa perintah, larangan, serta kebaikan manusia Yang bermanfaat di dunia dan di akhirat Mungkin sudah paham apa kata Islam itu Kita lanjut Untuk poin kedua Seperti yang kita tahu Bahwa kita semua adalah representasi dari kader-kader Muhammadiyah Saya dan teman-teman semuanya Tentu harus paham mengenai Islam sebagai rahmatan di alamin Tapi sebelum masuk ke situ Teman-teman sudah tahu belum sih Muhammadiyah Kenapa sih Muhammadiyah membawa Islam sebagai rahmatan di alamin Muhammadiyah itu arti katanya dari pengikut Nabi Muhammad Dan disini juga disebutkan bahwa Tidaklah kami turunkan Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad Melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam Kita sebagai pengikutnya juga wajib Menjalankan bahwa Islam sebagai rahmatan di alamin Sebenarnya apa sih mbak Islam sebagai rahmatan di alamin Nah rahmatan di alamin artinya Rahmat bagi seluruh alam Jadi Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Itu bermanfaat dan berguna untuk menyebarkan kebermanfaatan Bagi seluruh alam semesta Baik ke manusia, ke tumbuhan, ke binatang, dan seluruh semesta Nah disini juga dijelaskan bahwa Dalam Muhammadiyah menyebutkan Di himpunan putusan tarci ya mohon maaf Islam adalah agama rahmatan di alamin Yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman Bagi seluruh umat manusia yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Artinya Islam dihadirkan kepada umat manusia sesuai dengan konteks perubahan zaman Begitu Nah kita sudah paham bahwa Islam itu adalah suatu kepatuhan dan ketundukan kita terhadap Allah Kemudian kita juga sudah bisa memahami bahwa Islam itu adalah agama rahmatan di alamin Lalu bagaimana nih caranya supaya kita sebagai pelajar bisa menjadi pelajar yang islami Sebagai penggerak, sebagai kader untuk menjadikan Islam itu rahmatan di alamin dimulai dari kita Bagaimana ya caranya? Oke kita belajar bersama-sama ya Caranya untuk menjadi pelajar yang islami sebagai semangat pelajar Muhammadiyah Karena kita semuanya adalah pelajar Muhammadiyah Jadi kita harus kembalikan konteksnya bahwa pelajar Muhammadiyah itu yang pertama dilihat adalah pelajar yang islami Betul? Salah satunya gampangnya kita menutup awrot misalnya Kemudian kita paham ada batasan bergaulan laki-laki dan perempuan Kemudian kita juga harus memahami seragam yang baik, sopan dan santun Dan juga berbati pada orang tua Nah pelajar islami itu apa? Apa yang dimaksud? Karena yang kita lihat juga semuanya sudah islami Di sekolah Muhammadiyah pun seperti itu ya Jilbopnya udah gede-gede nih mbak Kalau di sekolah sudah menutup awrot nih mbak Kalau di sekolah sudah pakai kaus kaki nih mbak Terus kalau di sekolah juga sudah patuh sama guru Nah lalu apa yang dimaksud dengan pelajar islami? Nah pelajar islami adalah pelajar yang menjadikan dan menanamkan kepribadian sesuai dengan syariat islam Bukan berarti langsung pakai cadar Bukan berarti langsung kayak fanatik dengan agama-agama yang ada atau kepercayaan yang ada Tidak tetapi pelajar islami adalah pelajar yang bisa menanamkan dan mensyariatkan agama islam sesuai dengan tuntunan yang benar Salah satunya dengan tuntunan Muhammadiyah Kemudian mengingat syariat islam itu rat hubungannya dengan ahlak Teman-teman kalau sudah berbicara mengenai agama islam, kepribadian berarti itu hubungannya dengan ahlak Ahlak pelajar Muhammadiyah Nah itu teman-teman akan belajar Belajar di kelas 7 mungkin, belajar di kelas 10 mungkin Mengenai materi ahlak pelajar Muhammadiyah Nah bagaimana sih kita untuk bisa menanamkan ahlak pelajar Muhammadiyah Karena ahlak itu artinya adalah kepribadian, sikap atau sesuatu yang kita tonjolkan Seperti misalnya kejujuran, itu ahlak Kemudian kebijaksanaan, kedisiplinan, silaturahmi Kemudian ada juga bertanggung jawab Sebagai pelajar Muhammadiyah kita harus mempunyai ahlak-akhlak yang mahmudah Kenapa? Karena cerminan kita Orang lain melihat kita nih, oh Aisyah dia pelajar Muhammadiyah Dia punya ahlak Salah satu ahlaknya adalah ahlak keberanian misalnya Jujur misalnya, atau bijaksana misalnya Nah itu orang-orang akan menilai dari situ teman-teman Ya enggak? Kalau misalnya kita sudah pakai just IPM dengan bangga Tetapi kita tidak mempunyai ahlak untuk itu Orang-orang juga akan melihat kita lain Ih itu IPM, tapi seperti ini Nah maka penilaian-penilaian itu mungkin akan terjadi Ketika kita tidak mempunyai ahlak pelajar Muhammadiyah yang mahmudah Betul? Maka PR bersama, saya tentunya juga Untuk bagaimana sih menjadi pelajar Islami Sesuai dengan Muhammadiyah sebagai semangat pelajar Muhammadiyah Nah salah satunya adalah memiliki ahlak mahmudah Kemudian semangat Semangat menuntut ilmu Karena kita semua kewajibannya adalah belajar Sebagai pelajar, wajib belajar Dan juga bisa dan mampu mengimplementasikan ilmu Bisa menerapkan ilmunya ke kehidupan sehari-hari Kita sudah tahu bahwa hukum berbohong itu dosa Hukum mencuri itu dosa dan lain sebagainya Maka kita harus menanamkan ke dalam diri kita Bahwa yuk kita pelajar Muhammadiyah Kita adalah pelajar yang Islami Dengan cara jujur, dengan cara disiplin Tidak terlambat ke sekolah Kalau misal online nih teman-teman ya Kalau masih online Berarti tepat waktu mengerjakan tugasnya Disiplin Kemudian membantu orang tua di rumah Patuhi orang tua di rumah Kalau lagi covid-covid kayak gini kan Biasa orang tua sering bilang tuh Gak usah main keluar Udah belajar aja di rumah Coba teman-teman renungkan Ketika teman-teman tidak mau menuruti orang tua Untuk udah di rumah aja belajar Teman-teman main Aduh Mungkin ada sesuatu yang Allah berikan nikmahnya nih Langsung sakit misalnya Nah itu ada pelajaran Maka dari itu Teman-teman sebagai pelajar Muhammadiyah Harus belajar untuk bagaimana Menjadi pelajar yang islami Ya Karena membawa nama besar dari Muhammadiyah itu sendiri Kemudian Ada catatan lain Selain dari Memiliki ahlak mahmudah Kemudian rajin belajar Ada juga menjaga keimanan Nah dimana sih mbak caranya Karena menjaga keimanan itu Erah hubungannya antara kita dengan Allah Pelajar yang islami itu Wajib untuk Menjaga keimanan Dengan mencintai Al-Quran Siapa yang di rumah Suka baca Al-Quran Saya gak ngasih hadiah Nanti Allah yang ngasih hadiah Oke Nah kalau kita sudah mencintai Al-Quran Segala sesuatunya Kita Sandarkan kepada Allah Dengan membaca Al-Quran Ketika sedih membaca Al-Quran Setelah sholat membaca Al-Quran Insya Allah Insya Allah Bantuan tangan-tangan Allah itu membantu Oke Setelah itu Ada tertib ibadah Tertib belajar Dan tertib organisasi Ini yang penting Tertib ibadah Sholat lima waktu Jangan ditinggalkan Tadi mengaji juga Jangan ditinggalkan Ya Kemudian Puasa Senin Kamis Kemudian Banyak ya Perilaku-perilaku Yang mencerminkan ibadah sedekah Misalnya Kemudian tertib belajar Karena kita semua adalah pembelajar Belajarnya dimanapun Kapanpun Dengan siapapun Jangan pilih-pilih Cerita orang pun bisa menjadi Pelajaran untuk kita Dan yang terakhir Tertib organisasi Nah ketika kita sebagai pelajar Muhammadiyah Sudah punya nilai-nilai keislawan Yuk Misal gabung ke IPM Nah disitu kita akan belajar lagi nih Seperti apa Bagaimana cara menghargai orang Bagaimana ketemu dengan orang yang baru Kemudian bagaimana memantaskan diri kita Untuk bisa Di tengah-tengah masyarakat Ya enggak Karena organisasi itu Enggak ada pelajarannya di dinding sekolah Nah mungkin itu ya Tertib ibadah Tertib belajar Dan tertib organisasi Dan yang terakhir mungkin Pesan dari saya Sebelum saya tutup materinya Yang pertama Siapa yang mengenal dirinya Maka akan mengenal Tuhannya Perbanyaklah muhasabah Perbanyaklah introveksi Karena di tahun-tahun Milenial seperti ini Saya juga sering merasakannya ya Teman-teman mungkin ada insecure Mungkin ada lain sebagainya Coba tanamkan Bahwa segala sesuatu Yang kita sendarkan kepada Allah Maka akan dipermudah Akan diberikan kemudahan-kemudahan Ya enggak Gak usah lah insecure Gak usah lah apa Tetapi pahami diri kita Kalau kita paham diri kita Paham kelemahan kita Kemudian kita memperbaiki Memperbaiki Insya Allah Allah akan membantu Untuk menjadikan yang lebih baik Oke Yang kedua Di antara tanda baiknya Keislaman seseorang adalah Kemampuan meninggalkan Apa yang tidak bermanfaat baginya Ketika di rumah Di masa pandemi Teman-teman yang berkewajiban Untuk belajar Untuk sekolah Tetapi di rumah Tunaikan lah Belajar itu dengan sebaik-baiknya Kurangi scroll IG misalnya Kurangi main PUBG misalnya Kurangi main ML misalnya Kurangi nonton Youtube Tapi mulailah Untuk membuka Buku satu lembar Demi satu lembar Ya Karena kita tidak akan tahu Teman-teman Perjuangan apa yang dilakukan Teman-teman kita Di luar rumah kita Mungkin mereka sudah mengerjakan Seribu soal Kita baru satu Nah maka Jangan jadikan acuan orang lain Sebagai kesuksesan kita Jadikan acuan Untuk diri kita sendiri Ya Tinggalkan apa yang menurut kita Tidak bermanfaat Tapi mulailah Membuat Satu planning Dalam sehari Membaca satu lembar Mengerjakan sepuluh soal Misalnya Itu sudah luar biasa Dan yang terakhir Pesannya adalah Berusahalah menjadi Orang Islam yang berani Menunjukkan identitas Yang sebenarnya Bukan malah Menyembunyikannya Ini pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan Kita sebagai pelajar islami Pelajar Muhammadiyah Harus berani Kita adalah pelajar islami Ya Kita menutup awrat Kita berbuat baik ke orang Kita tak awun ke semuanya Dan itu Jangan riak Kita cukup Untuk berbuat baik itu Biar Allah saja yang menilainya Seperti itu Mungkin Sekian materi pada Pagi Siang Sore Hari ini Yang teman-teman dengarkan Semoga bisa menambah Cakra wala teman-teman Bisa membuat Motivasi teman-teman semua Bahwa kita pelajar Muhammadiyah Harus punya nilai-nilai keislaman Yang tertanam di dalam hati kita Ya Karena yang menurut Masa depan itu Semuanya adalah Sikap kita Pada hari ini Mungkin sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Nun Walqalami wa maya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax